Cara menggunakan GPS Map 585 yang pertama kita tekan tombol power lama maka GPS akan hidup seperti ini disini ada pemberitahuan awal dimana ini adalah semua informasi terkait dengan penggunaan dari GPS tersebut GPS ini umumnya digunakan untuk melaut untuk kegiatan menangkapkan oleh para nelayan di bagian pertama ini kita tekan saja agree maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini disini saya akan perkenalkan beberapa tombol navigasi yang ada di GPS Map 585 tersebut di bawah layar teman-teman mungkin bisa melihat ada beberapa tombol di sana seperti ini dimana fungsi tombol-tombol ini sebenarnya sudah ada di buku manual namun begitu saya akan jelaskan satu persatu kembali yang ini adalah tombol where to go untuk mencari titik tujuan kemudian yang ini adalah tombol untuk masuk ke page atau kalaman yang ini adalah tombol untuk enter atau mark menyimpan titik koordinat sedangkan yang ini adalah tombol menu list menu dan ini adalah tombol menu selanjutan disini adalah tombol navigasi untuk menggeser kiri kanan atas bawah Anda menggunakan ini kemudian ini untuk zoom perbesar dan untuk zoom memperkecil slot memory card ada di bagian kiri bawah sedangkan untuk port USB nya ada di bagian kanan bawah pada layar peta kita bisa melihat posisi kapal secara geografis dan menunjukkan arah tujuan menggunakan 24 channel sinyal dari satelit dan disertai dengan peta laut di bengki 2 dengan ukuran layar 5 inci pada layar juga kita bisa melihat posisi secara otomatis saat mendapatkan sinyal GPS nya mendapatkan sinyal GPS ini tentu sangat berfungsi bagi para nelayan yang kerap setiap harinya mengandalkan GPS dalam laut ketika kita memencet tombol where to untuk mencari titik tujuan maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini dimana pada navigate kita sudah menyimpan sebelumnya titik 002 atau waypoint atau user waypoint kita bisa mengarahkannya dengan menggerakkan kursor atas bawah ini kemudian bisa memilih salah satu dari navigasi yang ada disini seperti ini saya pilih yang stop navigasi sehingga ketika kita klik enter maka disini akan tampil seperti ini ini adalah posisi kita ketika kita berhenti pada navigasi ini untuk melihat posisi koordinat kita tinggal tekan saja bagian page ini dua kali maka kita akan ditampilkan ke layar seperti ini dimana disini kita bisa melihat koordinat keberadaan kita sekarang yang ditunjukkan dengan N dan E N itu adalah lintang utara dan E itu bujur timurnya ini adalah posisi koordinat kita sekarang yang ditunjukkan oleh 3D GPS location yang ada pada layar ini di sini juga ada tertera tanggal pengambilan satelit yang hidup dan sebagainya teman-teman bisa cek di bagian ini mulai dari track, alarm, klasial dan sebagainya silahkan teman-teman coba ke bawah seperti ini disini juga teman-teman bisa cek di bagian sistem timer, time, unit, location format jamnya teman-teman juga bisa atur disini 12 hours atau 24 hours atau UTC di time zone nya selamat menikmati 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 selamat menikmati